musik musik yo ke teman teman balik lagi bersama saya jadi kali ini saya akan membagikan tutorial fingerstyle lagu yang berjutan line without the hook ya untuk yang pertama kita main dari G seperti ini pertama kita petik senar ketiga begini dua kali setelah itu kita tekan senar ketiga fret kedua gitu ya jadi begini setelah itu kita tekan senar ke enam fret ketiga kita petik senar ke enam ini sama senar kedua kita petik bareng jadi kayak gini ya terus kita tekan lagi senar ketiga fret kedua kita petik kemudian kita petik lagi senar kedua jadi kayak gini gitu ya terus lanjut kayak gini kita petik senar ketiga sama kenam gini pertama kita petik senar ketiga dulu setelah itu tiga sama kenam jadi kayak gini terus kita petik lagi senar ketiga setelah itu pindah ke C kayak gini pertama kita petik senar keempat sama kelima kita petik bareng terus kita petik senar keempat kemudian kelima kemudian kedua terus kedua lagi tanpa kita tekan jadi kayak gini ya terus lanjut seperti ini pertama kita tekan senar ketiga fret kedua kita petik bareng senar ketiga sama keempat terus kita petik senar ketiga keempat kemudian kedua jadi kayak gini terus kita tekan senar kedua fret ke satu jadi kayak gini ya terus pindah ke G kayak gini pertama kita petik senar kedua sama ke enam kita petik bareng kemudian kita tekan lagi senar ketiga fret kedua kita petik terus kita petik lagi senar kedua jadi kayak gini tiga dua terus diulangi lagi kayak gini masih sama setelah cek kayak gini kita petik senar keempat sama kelima terus kita petik senar keempat tanpa kita tekan jadi kayak gini gitu ya terus lanjut seperti ini pertama kita petik senar kedua sama keempat kita petik bareng terus kita petik senar kedua aja gini tiga kali ya jadi kayak gini pertama senar dua sama keempat kita petik bareng terus senar kedua aja tiga kali jadi kayak gini terus kita tekan senar kedua fret ke satu dua kali gitu ya setelah itu pindah ke G kayak gini pertama kita petik senar ketiga fret kedua sama senar ke enam kita petik bareng kemudian kita petik senar kedua aja setelah itu kita petik lagi senar kedua tanpa kita tekan ya jadi kayak gini kita petik lagi senar kedua fret ketiga setelah itu kita petik senar ke satu sama ke enam tanpa kita tekan gini gitu ya setelah kita petik bareng senar satu sama enam kita petik senar kedua kayak gini ya terus pindah ke C lagi pas di C ini kita petik senar keempat sama kelima kita petik bareng lagi terus kita petik senar keempat kelima, ke dua terus kedua lagi tanpa kita tekan jadi begini terus kita pindah ke senar kedua fret ketiga kita petik bareng senar ketiga sama keempat kayak gini gitu ya setelah kita petik bareng ketiga sama keempat kemudian kedua tanpa kita tekan terus kita tekan senar kedua fret ke satu jadi begini pindah ke G lagi kayak gini sama ya setelah itu kayak gini setelah kita petik senar keempat sama kelima kita petik senar kedua hammer ya pertama kita petik dulu baru kita tekan gitu ya disenar kedua fret ke satu terus kita tekan senar ketiga fret kedua kita petik bareng kemudian kita petik senar ketiga keempat kedua ketiga jadi begini gitu ya setelah itu pindah ke G kita petik bareng senar ketiga sama ke enam jadi kurang lebihnya seperti itu ya jika masih ada yang kurang baham bisa ditanyakan di kolom komentar jika kalian suka dengan konten saya seperti ini jangan lupa like, comment, and subscribe see you the next time selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati